Intro Memasuki hari kedua, pertarungan atlet Pordi ke Jurnas 4 Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan telah menyisihkan atlet-atlet lain di babak penyisihan Atlet Pordi Nunukan Tarakan Sebatik dan Atlet Pordi Kaltim jelang penutupan ke Jurnas menonjol sebagai calon juara yang bersaing memperebutkan posisi 1, 2, 3 dan juara harapan Hingga pukul 16.30 sore, sejumlah kontingen masih bertarung di beberapa ruang pertandingan Hotel Har Tanjung Selor, Bulungan Mereka yang bertarung adalah atlet-atlet yang memasuki putaran ketiga hingga putaran keempat Sejumlah peserta memprediksi atlet Pordi Kaltara akan keluar sebagai juara umum dalam kejurnas 4 Pordi Kaltara tahun ini Banyak tanggapan dan masukan atlet dalam kejurnas kali ini Dinamika suka duka dan pelayanan konsumsi dan penginapan atlet menjadi topik pembahasan antar mereka Namun, pandangan-pandangan peserta yang tampil di event kejurnas 4 Kaltara ini cukup memaklumi situasi dan dinamika kejurnas di Kalimantan Utara ini Namun, secara umum, seluruh atlet merasa puas karena bisa bersilatur rahmi dengan seluruh atlet Pordi di berbagai daerah di Indonesia Mereka berharap Pordi akan dapat tampil di event nasional dan bergensi seperti PON dan pentas-pentas Pordi bergensi lainnya di tanah air Saya Adib Aswan dari Mbak Pazule, saya Ketua Pemprov Pordi Sulsel Saya melihatnya perbandingan ini, ya Alhamdulillah Kedatipun masih banyak, apalagi kekurangan sana-sini Tapi, saya yakin bahwa ini akan sukses Dan saya menganggap Kaltara ini, kailah yang sangat luar biasa Yang lama-tama, termasuk Pak Gubernur yang sangat mensukur Perkumpulan lelaga domino Indonesia Jadi, saya berharap bahwa semuanya akan sukses Dan saya yakin akan sukses Yang pertama memang, domino itu kan yang merendah hidupan Tapi, sepanjang 2 hari ini, kalau kita punya pengalaman ya dengan Bapak Rekan dari 16 Subte Provinsi itu Kesimpulannya adalah, yang datang ke tempat ini memang mereka-mereka itu cinta domino Oke Bukan sekedar main domino, tapi cinta domino Saya akan mengulang lagi tadi, apakah kita latihan? Tidak, domino itu setiap klub Tapi, setiap hari kita lakukan itu Maka, domino memang satu-satunya cara Selain berangkali Apa bentuk-bentuk satu-satunya itu Untuk memberatkan Perkumpulan Satu lahir Kemudian yang terpenting sekali adalah Domino itu menjalankan banyak ekspertivitas Kemampuan kita untuk menerima Hasil itu Kemudian ke lapangan daerah itu Misalnya, sama Kan domino itu begini Domino itu, anda boleh salah Dalam domino Yang tidak boleh itu adalah Anda terbukti kita Setiap yang hadir hari ini adalah Memiliki target untuk menjadi pemenang Jadi insya Allah itu Akan menjadi pemenang Dari 20 yang kita bawa Hari ini insya Allah ada 8 Yang masuk di dalam Tahapan berikutnya Dan saya meyakini bahwa Dari 8 itu akan ada Satu atau dua yang akan menjadi Penalis untuk Mendapatkan posisi terhormat Diki jurnal ini Oke, sejauh ini perjalanan pertandingan Kondisi topnya, kualitasnya Kemudian pelayarnya Pelaksanannya bagaimana? Baik, terima kasih Untuk pelaksanaan pertandingan Fordi keempat Di Tanjung Selor ini Tentunya ini hal yang Sangat luar biasa Dengan antusias dan semangat Meninggalkan keluarga, istri, anak Jauh-jauh demi Untuk merealisasikan hobi Namun di sini juga Akan mendapatkan hadiah pembinaan Namun bukan hanya hadiah pembinaan Namun silaturahmi Antara sesama pecinta domino Satu hobi, satu server Untuk mencapai suatu tujuan Dimana pertandingan ini Dihadiri beberapa provinsi Kabupaten kota Di seluruh Indonesia Kemarin baru saja Dibuka pertandingan ini Oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara Bersama Pak Komopinda Dan Ketua Umum Fordi Sekretaris Cendal Fordi Ketua Fordi Dan Panitia Sekretaris Seluruh koko kita menghadiri acara ini Pada saat ini masih berlangsung Yang akan dilaksanakan Jam 16.00 Berlanjut 64 besar Menuju ke 32 besar Untuk memperebutkan Juara 1, 2, 3, sampai Harapan ke-8 Bahkan ada hadiah-hadiah berikutnya Pacu terus semangat Kebersamaan Kita tenang Kompaks Konsisten Untuk mencapai satu tujuan Yaitu menang Dari Hotel Har Tanjung Selor Star News TV M Sakir Melaporkan Bagi saya Sebenarnya Ya Main domino ini Sangat dinamis Dan sangat unik Jadi bukan saja masalah skill Faktor luck juga Faktor keuntungan Dimana keuntungannya pada saat kartu dibagi Oh ya Oh ya Oh ya possibly Oh ya Syjo oooooo Si Ou Allah Seja